Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puja dan puji Kita panjatkan kehadirat Allah SWT Yang telah menganugerahkan kepada kita semua Kesehatanlah dan patin Serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua Dan khususnya pada hari ini Kita bisa berkesempatan untuk bertemu kembali Di Hindrasi Channel untuk belajar menjadi eksportir Salam dan salawat Kita haturkan kepada jujurkan Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga dan para sahabat beliau Semoga kita bisa mengikuti Suri terwadah yang telah berjumpulkan kepada kita semua Hingga akhir zaman nanti InsyaAllah Rekan-rekan pejuang eksport apa kabar? Tetap semangat Hari ini saya mengajak Anda berbisnis Tidak hanya eksport Tapi kita juga tetap melirik pasar lokal kita Khususnya untuk Anda semua Ada adik yang mempunyai giroh Semangat ingin berbisnis eksport Mungkin Anda masih pelajar SMA Atau baru memulai kuliah Ini kesempatan Anda untuk action terjun sebelum Anda benar-benar menjadi eksporter yang handal Saya ajak Anda untuk mulai melakukan bisnis Berdagang Karena ada beberapa teman Itu kadang-kadang lupa Bahwa semangat eksportnya sangat tinggi Lupa Bahwa Dia belum pernah jualan sama sekali Satu pack aja belum? Nah Ini saya mau mengajak Anda semua Ayo mulai berbisnis mulai sekarang Dengan modal yang sangat sedikit Tapi Anda bisa meraih peluang pasar itu Step by step Kuatkan mental Anda Untuk menjadi pedagang Sehingga Anda nanti Ketika sudah masanya untuk terjun ke dunia bisnis Anda sudah punya mental yang kuat Tentunya juga Anda punya pasar yang kuat Seperti yang saya contohkan Di dalam saya mulai bisnis kopi Ini akan mudah sekali Anda ikuti Tentunya sangat berbeda kondisi Saya dengan Anda semua Khususnya untuk adik-adik yang masih SMA Atau baru kuliah Yang benar-benar ingin terjun bisnis Ayo kita mulai latihan perdagang Perdagang Action menjadi perdagang Buat mental Anda yang kuat Sehingga Anda benar-benar menjadi Owner perusahaan Anda sendiri Nah Ingat waktu jatah saya Saya dulu mulai bisnis kopi Itu tidak punya kopi Ketika ada order kopi Saya harus datang ke supermarket Untuk mencari kopi Yang saya inginkan Dan yang sudah saya tarkan Ke calon customer kami Melalui pemasaran marketplace Terus saya gunting Itu kemasannya Saya pindah ke kemasan saya sendiri Nah Ini Anda juga bisa ikuti Jadi memulai bisnis itu Tidak harus pakai model yang besar Sell it Before Pull it Jual dulu Jual dulu Jual dulu Rai pasar dulu Baru Bangun Create Memproduksi Dan sebagainya Anda boleh mulai sekarang Mulai Menjual Tujuan utama adalah Satu Belajar Action Belajar Melakukan Penjualan Buat perusahaan Anda Dan Buat produk Anda Jual Di pasar lokal Anda berani jual Anda berani menjadi pedagang Ayo Jangan ragu-ragu Modalnya Sangat terbatas Jadi langkah pertama Bagi Anda Yang benar-benar ingin Berbisnis ekspor Dan ingin Berdagang Dan Anda Yang saat ini Masih mungkin Ragu-ragu Pak Saya Masih Belum PD pak Ketemu supplier Ini saatnya Anda mulai Berdagang Tanpa harus Ketemu supplier dulu Tapi Step by step Tetap harus ketemu supplier Ya Apa yang perlu Anda lakukan Satu Buat Nama Perusahaan Buat Nama Perusahaan Ingat Nama Saja Bukan Legalitas Nama Saja Buat Nama Perusahaan Yang Bagus Yang Kedua Mulai Tentukan Produk Apa Yang Akan Anda Jual Ingat Untuk Produk-produk Ini Memang ada Yang Prioritas Ekspor Ada Yang Juga Bisa Dijual Lokal Dan Juga Ekspor Ya Ada Memang Produk-produk Itu Yang Sulit Untuk Dijual Di Pasar Lokal Seperti Brigade Ini Sulit Dijual Di Pasar Lokal Harus Ekspor Koko P Koko Fiber Pasarnya Ekspor Kemudian Ada Barang-barang Yang Lainnya Nah Anda Mulai Cari Produk-produk Yang Bisa Dijual Di Lokal Jadi Ekspor Saya Kasih Contoh Paling Mudah Adalah Produk Potensial Apa Itu Makanan Makanan Anda Sece Anda Mulai Datang Ke Supermarket Teliti Semua Itu Makanan Makanan Itu Ya Makanan Makanan Itu Saya Teliti Anda Tentukan Pilih Salah Satu Saja Ya Satu Saja Produk Yang Anda Cocok Sesuai Dengan Passion Anda Oke Saya Contohkan Misalkan Ya Ini produk Saya Kopi Anda Pilih Kopi Atau Keripik Keripik Apapun Ya Atau Makanan Apun Apun Apapun Merta Tentu Anda Pilih Anda Pelajari Siapa Produksenya Anda Searching Ya Ini Persiapan Nanti Tapi Nanti Begitu Anda Siap Anda Mulai Melakukan Bisnis Seperti itu Ya Abon Misalkan Kopi Kacang Keripik Dan Makanan-makanan Lain Dimana Produksen Produksenya Adalah UKM-UKM Kita Tentukan Anda Mulai Cari di Supermarket Yang Kedua Anda Siapkan Label Ya Desain Label Anda Merk Anda Ya Nah Ini contohnya Ya Ini Kopi Saya Kalau Saya sekarang Produksi Ya Kalau dulu Ya Begitu Ya Kalau dulu Masih Kalau ini Produksi Sendiri Ini contoh Ya Jadi Misalkan Anda Satu saat Ketemu Satu Merk Ini contoh Ini Kopi Produksi Saya Sendiri Misalkan Anda Ketemu Satu Merk 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 Apapun Ya Pelajari Merk Itu Ya Siapa Produksenya Dan Anda Mulai Lakukan Apa Desain Label Anda Label Ini Murah Ini Anda Print Bisa Satu Lembar Dua Lembar Anda Desain Mulai Belajar Desain Desain Sedemikian Rupa Bagus Ya Ikuti Desain Desain Itu Amati Tiru Modifikasi Kemudian Anda Cetak Desain Nah Kemudian Anda Siapkan Yang namanya Kemasan Anda Cari Banyak Sekali Kemasan Dijual Di online Ataupun Di daerah Di toko-toko Kemasannya Banyak Macem-macem Kemasan Sesuaikan Ada Kemasan Plastik Ada Yang Pakai Gasset Ada Stunpots Dan Sebagainya Sesuaikan Dengan Karakter Produk Itu Ya Pilih Kemasan Gak usah Banyak-banyak Satu Satu Pack Itu Biasanya Isinya 100 Ya Isinya 100 Nah Ini Anda Mulai Lakukan Kemudian Anda Perlu Moda Lagi Yang Namanya Seal Ya Seal Untuk Pertama Mungkin Seal Plastik Yang Ceklekan Gini Ceklek Ceklek Saya dulu Begitu Ceklek Ceklek Harganya Kalau tidak salah 200.000 Sampai 300.000 Ya Anda Ceklek Ceklek Ini Nah Ada Latihan Seal Seal Nanti Lihat Ya Anda Lati Karena Beda-beda Setiap Pemasaran Seperti Begini Kalau Disil Pakai Begitu Memang Harus Berkali-kali Ceklek 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 Gitu Sampai Rapat Tapi Nanti Kalau Anda Sudah Yakin Bisnis Beli Seal Yang Sealer Sealer Seperti Begini Jadi Nanti Rapat Ya Rapat Nah Anda Cari Kemasan Sesuai Dengan Karta Produk Anda Nah Setelah Itu Anda Mulai Sersing Produk Itu Anda Ambil Beli Aja Beberapa Contoh Beberapa Produk Misalkan Kita Melahkan Uang Beli Mungkin Trial Dulu 10 Pek 10 Pek Anda Gunting Terus Anda Pindah Ke Seal Anda Kemudian Anda Kasih Stiker Nah Seperti ini Nah Stiker Stiker Kita Pakai Nama Merk Anda Judulnya Terserah Ini namanya Perusahaan Anda Kemudian Dibawanya Oleh Atau Dikemas Boleh Atau Cukup Kalau Bahasa Inggris Boleh Buy Ude Apa Gak Pakai Ude Juga Gak Apa Ude Adipati Jaya Abadi Misalkan Atau Gak Pakai Ude Jangan Pakai CV CV Ada legalitas Jadi Pakai itu Terus Kemudian 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 Kemasannya Anda Mulai Turu Ada Net Weight Jadi Untuk Kemasan Begini Saya Dulu Ganti Ganti Kemasan Turu Yang mana Bagus Nah Kemudian Anda Hasil Nah Ini Anda Mulai Tawarkan Tawarkan Ke teman Teman Anda Bahwa Anda Punya Bisnis Ya Ini My Product Nah Gitu Ya Ini Bisnis Saya akan Tawarkan Cukup Itu Anda Sampaikan Anda Jual Online Anda Tawarkan Ke saudara Anda Anda Tawarkan Ke teman Teman Anda Teman Teman Sekolah Kuliah Ya Dan Ingat Branding Ya Kalau Anda Jualan Kopi Jualan Teh Jualan Krepi Yang Anda Jual Jangan Beli Produk Yang Lain Ya Itu Namanya Branding Jadi Anda Tetap Baris Membuka Kemasan Ini Cek Klik Bikin Kopi Sendiri Pakai Kopinya Sendiri Atau Pakai Krepiknya Sendiri Mulai Jual Ini Anda Melatih Mental 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 Bisnis Anda Dan Anda Mulai Jual Sekarang Step By Step Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Ini Saya Kasih Contoh Bagaimana Seorang Pedagang Yang Unggul Ya Saya Ceritakan Suhu Saya Mentor Saya Namanya Pak Kemu Bisnisnya Sudah Besar Punya Pabrik Dari Sepertinya Tapi Dia Juga Bikin Jualan Kopi Ya Dia Punya Kopi Sendiri Awal Awalnya Nah Ketika Dia Sudah Jualan Satu Pack Satu Pack Wah Bangganya Saya Berhasil Bisa Jual Satu Pack Inilah Kebanggaan Walaupun Satu Pack Dilarang Marginnya Berapa Satu Pack Tapi Inilah Satu Effort Dia Sudah Tembus Pecah Telur Jualan Satu Pack Nah Ini Juga Saya Sarankan Kepada Teman Teman Yang Berbisnis Makanan Minuman Jual 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 Jangan Sampai Kita Punya Produk Mau Di Export Tapi Tidak Pernah Tau Rasanya Tidak Pernah Tau Rasanya Tidak Pernah GGP Nah Ini Sangat Lucu Sekali Jualan Contoh Jualan Bricade Jualan Bricade Anda Tidak Pernah Coba Sisa Saya bukan Merokok Tapi Ini Semata Mata Saya Harus Ngetes Bricade Jadi Sekali Tepuk Saya Tes Agar Bricade Kami Yang Kita Jual Itu Bagus Itu Saya Tes Nah Ini Produk Nolet Itu Seperti Ini Kita Juga Harus Tahu Rasanya Barang Kita Produk Yang Kita Miliki Kalau Anda Bisnis Kaos Harus Pakai Kaosnya Sendiri Rasakan Nyaman Sekali Karena Rasulullah Menyampaikan Jual Produk Yang Kamu Sukai Nah Disitu Saya Belum Ketemu Hadis Ini Katanya Teman Tapi Insya Allah Ini Sesuatu Yang Bagus Nah Jadi Adik Teman Teman Semua Yang Baru Mulai Bisnis Espor Itu Butuh Kesabaran Dan Jugu Ya Mulai Sekarang Anda Jual Anda Jadi Pebisnis Bangun Mental Anda Mental Yang Kuat Mental Yang Kuat Nah Pak Nanti Kalau sudah Besar Bagaimana Kalau ternyata Ada yang Beli Besar Seperti Yang Saya Contohkan Misalkan Anda Ketemu Produsen A Gitu Ya Anda Juga Cari Marketingnya Produsen A Jadi Nanti Misalkan Ketemu Order Yang Gede Anda Bisa Order Mereka Langsung Ya Boleh Beli Kiloan Boleh Beli Pak Dan Sebagainya Ya Dan Itu Anda Nanti Lakukan Yang Penting Tajet Anda Ada Bangun Mental Bisnis Anda Agar Anda Benar-benar Menjadi Real Pedagang Ya Pedagang Yang Unggul Setelah Itu Kembal Pasar Anda Ke Pasar Internasional Espor Nah Bagaimana Bisa Dicoba Anda Benar-benar Ini Dipe Export Jual Produk Anda Di Pasar Lokal Juga Mulai Sekarang Jangan Ragu Ragu Dan Ingat Bahwa Anda Adalah Owner Ketika Anda Menawarkan Ke Teman-teman Anda Ke Saudara Anda Ke Tetangga Ke Kalaya Rame Ke Masyarakat Umum Itu adalah Membangun Mental Anda Ketika Kok Nggak Ada Jualan Ini Sama Kok Nggak Dapat Order Export Ya Itu Sama Kita Review Lagi Apa Yang Kurang Oh Mungkin Desain Saya Kurang Bagus Oh Mungkin Harga Itu Review Ya Review Bukan Waduh Kenapa Kok Nggak Jual Ini Sama Teman-teman Baru Dua Bulan Tiga Bulan Belum Dapat Order Jadi Apa Yang Salah Itu Direview Terus Kami pun Begitu Mulai Harga Ya Kita Resio Kita Lesbeginya Jadi Anda Semua Anda Bisa Menjadi Berdagang Anda Bisa Memiliki Suatu Usaha Dan Anda Dan Anda Bisa Menjadi Honor Untuk Perusat Anda Sendiri Selamat Berjuang Tetap Semangat Ayo Explore Assalamuala Assalamualaikum Assalamualaikum